Pemirsa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di 140 rumah sakit terujukan COVID-19 di Jakarta kembali meningkat. Jika sebelumnya tingkat keterisian sebesar 59 persen, kini menjadi 61 persen. Menurut Riza, dari 6.888 tempat tidur yang tersedia sudah terisi 4.196 unit. Sedangkan BOR di perawatan intensif atau ICU terisi 405 pasien dari 880 tempat tidur yang tersedia. Peningkatan BOR di rumah sakit terujukan COVID-19 di Jakarta disebabkan karena varian Omikron lebih cepat menular dibanding varian lainnya. Saat ini tingkat penyebaran COVID-19 tertransmisi lokal mencapai 61,70 persen. Meskipun penyebaran Omikron lebih cepat, relatif tidak membahayakan dibandingkan varian sebelumnya. Namun masyarakat tetap diminta untuk tidak mengabaikan Omikron. Ini sudah pakai khas mat, pakai lagi yang jas diluat, pakai lagi spork lagi. Terima kasih.